orang-orang kafir yang gak iman kepada Allah bahkan menentang Allah Allah kasih makan masa santri yang tiba-tiba di subhanallah gak dikasih makan oleh Allah makanya ini gak boleh seudun kepada Allah itu sangat sangat buruk sekali wa'ana ma'ahu dan aku bersama dia hiza zakarani ketika dia mengingatiku maka selagi orang itu ingat kepada Allah pertolongan Allah selalu bersama dia kalau orang itu sudah tidak ingat kepada Allah tidak ditolong oleh Allah nah tidak ditolong oleh Allah bagaimana bisa selamat imam bazzar dan imam tabarani 1151 atau 53 itu 49 mungkin imam bazzar dan imam tabarani telah meriwayatkan dengan sanat mereka berdua adik ibn abbasin radiyallahu ta'ala anhu ma'al ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa ajiza telah lemmah minkum diantara kalian anil layli dari malam hari ayyuka bidau untuk dia bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam dengan tahajud baca Quran dan doa wabahila dan dia telah bahil pelit bilmali dengan harta dia ayyum fiqahu untuk dia mengingfakkannya wajabuna dan dia telah takut adil adwi dari musuh ayyujahidau untuk memeranginya fal yuksir zikrallah hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah jadi disini baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita orang-orang yang lemah-lemah ini solusi untuk menambal kekurangan-kekurangan jadi aslinya amal agama itu adalah agama itu adalah majmu'atul amal kumpulan dari perintah-perintah kumpulan dari amalan-amalan yang satu sama lain saling menguatkan dan juga tidak bisa digantikan karena masing-masing itu punya kesan sebagaimana digambarkan anggota tubuh manusia ini anggota tubuh manusia itu tidak ada yang tidak penting bulu mata yang kelihatannya tipis itu saja juga penting apalagi bola matanya kemudian nanti rambut itu juga penting telinga juga penting daun telinga juga penting bagaimana kalau orang punya telinga tidak ada daunnya jadi seperti ayam maka semua tidak bisa dihentikan kamu gak bisa bilang gak punya mata gak apa-apa yang pening punya mata kaki kan gak bisa begitu juga amalan-amalan agama itu tidak bisa digantikan satu sama lain karena masing-masing itu punya tugas untuk memperbaiki penyakit hati dari masing-masing manusia orang yang pelit obatnya sotakoh orang yang sombong obatnya hikmat orang yang males obatnya suruh berjuang dan seterusnya dan seterusnya maka seharusnya orang itu tidak memilih amalan semua amalan diusahakan dikerjakan semuanya walaupun mungkin tidak bisa semuanya mungkin tidak bisa sempurna tapi tidak ada amalan yang ditinggalkan sebagian orang itu kadang-kadang pikirannya saya cukup ini saja yang lain tidak perlu saya cukup ngaji saja tidak perlu dakwah saya cukup dakwah saja tidak perlu ngaji saya cukup biritan saja tidak perlu berjuang saya cukup sodakoh saja tidak perlu itu keliru teori awalnya semua harus dikerjakan tetapi tetapi kalau memang orangnya itu sangat lemah ajus ajus itu artinya apa ajus itu ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan berbeda dengan kasel kalau kasel itu ada kemampuan tapi tidak ada kemauan kasel itu males jadi males itu ada kemampuan tapi tidak ada kemauan kalau ajus ada kemampuan tapi tidak ada kemampuan makanya dua-duanya sebenarnya sangat buruk sehingga baginda Rasulullah s.a.w. mengajari kepada kita doa Allahumma inni audubika minal ajizi wal kassel ya Allah aku minta perlindungan kepada engkau dari sifat lemah ingin sebenarnya amal tapi tidak mampu atau males mampu tapi tidak mau mampu tapi tidak mau itu bagaimana contoh mudahnya waktu subuh waktu subuh itu suruh melek itu aslinya mampu tapi pengennya merem jadi mampu tapi tidak mau manusia sudah tidur dari jam tengah sebelas sampai menjelang subuh kok masih ngantuk itu kan sebenarnya bukan manusia koala hidupnya 22 jam setengah tidur makanya man ajazaminkum anillayli ayyuka bidahu dia tidak mampu untuk sholat yang panjang panjang wiritan yang panjang panjang di malam hari yang mana harusnya manusia itu kalau di malam hari dia itu melek sebagaimana firman Allah kanu qalilan minal layli ma yahja'un orang-orang yang soleh itu diantara sifatnya malam itu sedikit tidur sebaliknya sifatnya orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah bagaimana diantara sifatnya orang yang tidak dicintai oleh Allah orang yang dibenci oleh Allah jifatin bil lay dia itu kalau malam batang tidur sampai kayak bangkai gak bisa dibangunkan disiram pindah ke gerbang tiga nah ini termasuk tidak dicintai oleh Allah hadisnya tadi itu jifatin billahil sikap yang tidak dicintai oleh Allah malamnya itu dihabiskan seperti tidur saja digunakan untuk tidur makanya ibunya Nabi Sulaiman berpesan kepada Nabi Sulaiman ya bunai la tuksirin nauma fillail fa inna kasratan naumi fillail tadau rajula fakiran yaum al-qiyamah awkamajah filhadis baik anakku jangan banyak tidur di malam hari karena tidur di malam hari akan menjadikan kau melarat pada hari kiamat wabahila bilmali ayyun fiqah bahil dengan hartanya orang pelit khuslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhru wasu'ul khuruk jadi termasuk sifat yang sangat jauh dari keimanan itu adalah kepelitan jadi kalau orang pelit itu imannya sangat sangat lemah makanya dikatakan dalam hadis wal-bahil ba'idun minallah ba'idun minal nas ba'idun minal jannah qaribun minal nar jadi kalau kamu pengen dekat di neraka jambang bahil saja dah dekat langsung pengen akrab dengan neraka caranya dengan bahil orang itu kalau bahil jauh dari ridha Allah jauh dari manusia karena manusia secara umum gak suka dengan orang pelit kecuali sesama yang pelit malah disemangati biar tambah pelit maka ada orang bilang saya ini gak pelit gak ada keluarga saya yang bilang saya pelit gak ada orang daerah saya yang bilang saya pelit nah satu daerahmu pelit semua ya gak saling menghina makanya ini pelit ini satu perkara yang sangat buruk kata baginda Nabi apakah ada penyakit yang lebih berbahaya melebihi pelit kalau dermawan yang ada gunanya itu apa kalau dermawan yang ada hubungannya dengan agama untuk kurban kemarin untuk memberi makan orang buka ketika ramadhan untuk tausi uniyal ketika muhrum kalau dalam tiga hal ini dia masih pelit sempurna kepelitannya dalam waktu lain jelas lebih pelit lagi karena ini pahalanya lebih besar masih pelit apalagi pahalanya perasaan dia gak besar takut kepada musuh untuk berperang padahal pedangnya musuh itu menghapus kesalahan kesalahannya seseorang surga berada di bawah bayang bayang pedang maksudnya ketika kamu terkena pedang maka langsung akan masuk surga dengan cepat lah kok malah takut kalau sudah malam ya ngantuk sudah pelit lagi penakut pula apa yang harus dilakukan falyuksir zikrallah biar gak terlalu rugi ketika di akhirat penambalnya adalah banyak zikir terus zikir biar apa biar tadi itu kekurangan kekurangan yang sangat kurang tadi tidak terlalu merugikan ya sudah rugi tapi biar gak sempurna ruginya orang malam gak pernah melek hartanya gak pernah dikeluarkan hidup gak pernah berjuang itu rugi tapi kalau ditambahi gak pernah zikir ruginya sempurna maka perlu ditambal penambal semua kekurangan falyuksir zikrallah hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah insyaallah semanit nabi hurairat radiyallahu ta'ala anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul allah allah subhanahu wa ta'ala berfirman ana indah dhani abdi bi aku sesuai dengan persangkaan hamba kepada aku radiyallahu radiyallahu fadunnu bi khairah maka sangkalah baik kepada aku maka orang itu harus selalu khusnudan kepada Allah Allah memberi kita iman memberi kita Islam bukan hanya diberi iman dan Islam diberi ilmu agama didudukkan di pesantren ini tanda Allah itu cinta kepada kita kalau sudah dicintai Allah masa masih cari cinta yang lain orang yang sudah mendapatkan ridha Allah mendapatkan cintanya Allah tapi merasa masih kurang itu betul-betul manusia celaka kalau sudah dapat ridha Allah sudah dapat segala-galanya kok masih cari yang selainnya itu bagaimana makanya suudhon itu kalau kepada hamba dosa tapi kalau kepada pencipta hamba itu dosa besar makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Hafidh Ibn Hajar akbar akbarul kabair suudhon billah termasuk diantara dosa yang paling besar diantara dosa-dosa yang sudah besar itu adalah suudhon kepada Allah suudhon kepada Allah itu bagaimana bentuknya suudhon kepada Allah suudhon kepada Allah itu diantara bentuknya merasa taat kepada Allah saja tidak cukup untuk menyelamatkan dia di dunia punya perasaan kalau ngaji saja bagaimana Allah ngasih saya makan kalau saya ngaji terus kalau saya taat terus kepada Allah nanti nasib saya masa depan saya bagaimana ini orang yang sudah suudhon kepada Allah Allah ngasih makan orang di surga jutaan tahun triliunan tahun tidak ada ujungnya saja Allah mampu masa ngasih kamu makan 60 tahun di dunia saja Allah tidak mampu orang orang kafir yang tidak iman kepada Allah bahkan menentang Allah Allah kasih makan masa santri yang tidak dikasih makan oleh Allah makanya tidak boleh suudhon kepada Allah sangat sangat puruk sekali maka selagi orang itu ingat kepada Allah pertolongan Allah selalu bersama dia kalau orang itu sudah tidak ingat kepada Allah tidak ditolong oleh Allah bagaimana bisa selamat kalau dia mengingatiku di dalam dirinya maka aku mengingatinya di dalam diriku maksudnya ya Wallahu'alam finafsi maksudnya bagaimana ya tentu maksudnya Allah mengingati dia mengingati dia itu merahmati dia menyayangi dia mencintai dia begitu karena manusia itu semua diingat oleh Allah tapi ada yang diingat dengan rahmatnya ada yang diingat dengan adabnya maksudnya diingat dengan rahmatnya wa'in zakarani fi malain kalau dia mengingatiku dalam satu majlis zakartuhu fi malain khairin minhum aku akan mengingatinya dalam majlis yang lebih hebat daripada majlis dia yaitu majlisnya para malaikat tapi bukan berarti Allah duduk di tengah-tengah para malaikat Allah bikin majlis jadi Allah duduk mimpin wiritan bukan begitu nanti jadi tasbih jadi tasbih bahaya sekali tasbih bukan tasbih menyamakan Allah dengan makhluk harus jelas ini maknanya satu 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 hasta kalau dia mendekat kepadaku satu depak satu hasta maka aku mendekat kepadanya satu depak kalau dia mendatangiku dengan berjalan maka aku mendatanginya dengan berlari nah ini tentu tidak diartikan apa adanya sekarang kalau diartikan apa adanya kita mendekat kepada Allah satu jengkal mendekatnya kemana mendekat ke depankah ke belakang ke kanankah ke kiri kan tidak kemudian Allah mendekat kepada kita sedepak itu caranya Allah mendekat bagaimana kita berjalan menuju Allah gimana caranya berjalan menuju Allah terus Allah lari kan tidak mungkin maka maknanya ini harus ditakwil maksudnya kita berusaha mendekat kepada Allah sedikit rahmat Allah lebih cepat sampai kepada kita melebih usaha kita mendekat kepada Allah rahmat Allah lebih cepat mendatang kita daripada kita berusaha mendekat kepada Allah Allah berfirman bagaimana inna rahmat Allah Allah haribun minal muhsinin rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik semakin baik kita semakin banyak rahmat Allah yang datang kepada kita banyak kita terus usaha mendekatkan diri kepada Allah terus menerus tidak ada hari kecuali tambah mendekatkan diri kepada Allah insyaAllah semangat dengan ketaatan dengan wiritan dengan tola'a dengan sadaqah dengan berjuang dengan membaca ilmu dan sebagainya walibni abbasin radiyallahu ta'ala anhu ma'an in nabi sallallahu alaihi wa sallam aqal allahu tabaraka wa ta'ala ya abna adam wahyan adam inda kartani khalian kalau engkau mengingatiku dalam keadaan sepi-sepian dakar tukar khalian maka aku akan mengingatimu sepi-sepian ya ya maksudnya dia diingat oleh Allah dikasih rahmat oleh Allah begitu saja paling gampang maka berdikir dalam kondisi sepi dan berdikir rame-rame itu dua-duanya diperintahkan dilihat dari sini berdikir sepi-sepi itu ada manfaat khusus manfaatnya dia bisa bernikmat-nikmat bermunajat kepada Allah tanpa ada yang tahu kalau orang itu kan kalau sendirian biasanya inginnya kemaksiatan tapi kalau hamba yang soleh kalau sendirian itu pengen bercengkrama dengan Tuhan subhanallah walhamdulillah wa da'ilah illallah wa da'ilah dan seterusnya dan seterusnya maka tidak ada perkara yang lebih indah di dunia ini melebihi berdikir kepada Allah dikala tidak ada yang melihat yang disebutkan dalam satu hadis termasuk sab'atun yudhilluhumullah fidhillihi yawmala dilla illa dilluh wa rajulun dhakarallaha khaliyan fafadut aynah diantara orang yang akan dinaungi arasnya Allah siapa? orang yang mengingati Allah ketika sepi-sepi tiba-tiba air matanya menetes karena sudah rindu kepada Allah maka satu amalan yang paling indah itu apa namanya malam-malam bersepi-sepi dengan Allah itu diceritakan saja indah apalagi dirasakan kalau sudah dirasakan tidak bisa diceritakan hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakan mandaqo arafa siapa yang sudah merasakan maka dia akan tahu bagaimana rasanya karena rasa itu tidak bisa diceritakan sejelas apapun seseorang menerangkan rasanya sate ya tetap saja rasa sate itu tidak akan ada di mulut kita begitu juga walaupun ada ulama yang menerangkan wiritan itu rasanya begini tetapi kita tidak pernah wiritan tidak pernah apa itu yang ngomong gue wiritan ini ruasa subhanallah subhanallah abihamdi subhanallah abihamdi subhanallah alhamdulillah astagfirullah jadi kalau orang itu tidak pernah punya hubungan spesial dengan Allah jadi sepi dan sial dia makanya kita ini masing-masing harus punya hubungan spesial dengan Allah yang tidak ada yang tahu selain kamu dan Allah saja makanya orang-orang dulu itu begitu pengen punya hubungan spesial dengan Allah yang tidak pengen diketahui orang kalau diketahui orang dia susah kalau sekarang kan enggak kalau diketahui wiritan baru tahu kalau kamu kalau saya ini wali wali-wali kalau dulu tidak jadi ada orang seorang muda dia setiap malam enggak pernah tidur wiritan terus dan tuannya juga enggak tahu maka suatu hari tuannya malam-malam itu melek pengen nyari budaknya ternyata budaknya itu sedang di kamar wiritan nangis habis-habisan maka tuannya merasa enggak wah ini budak saya kok lebih soleh daripada saya ini bahaya nanti di akhirat saya punya budak yang lebih soleh daripada saya dah besok pagi saya merdekakan saja akhirnya besok pagi dipanggil bulan kamu saya merdekakan loh kenapa kok dimerdekakan tadi malam saya lihat kamu wiritan saya enggak enak punya budak yang ahli wiritan begitu maka dia langsung tereka ya Allah hubunganku dengan engkau sudah ketahuan ya Allah saya enggak pengen hidup di dunia lagi langsung mati seketika kalau gitu kalau kita kan tesbihnya di luar krek subhanallah subhanallah pengen kelihatan waldi padahal cuma megang doang kalau itu lah Hafid ibn Hajar tesbihnya itu disembunyikan dalam lengan bajunya itu sembunyi kalau sampai jatuh sedih ketahuan wiritan itu sedih kalau kita kan kalau ketahuan bawa hp sedih ketahuan ngeluyur sedih itu umruan begitu umruan itu biasa ketahuan wiritan sedih ini betul-betul wali yang tersembunyi tapi jangan merasa loh saya tuh ternyata dan apabila engkau mengingat kamu mengingatku dalam satu satu kelompok satu majlis zakartuhu maka aku zakartuhu aku akan mengingati kamu fi malain dalam sekelompok khairin yang lebih baik minaladzina tadkuruni fiim dari kelompok yang kau mengingatku kamu mengingatku disitu kalau dikir bersama-sama itu apa paedahnya ya paedahnya biar lebih semangat kalau sudah bareng-bareng masih ngantuk terus caranya bagaimana biar semangat dilepas kepalanya salatullah salam salatullah ala qaha rasulillah salatullah salam Allah ala yasin habibillah Allah salat Bismillah bismillah wa bilhati rasulillah wa gullimuh guest illyillah pihadil pancrian selamat menikmati